Sekarang kita hitung-hitungan teman-teman Hitung-hitungannya apa? Hitung-hitungannya kan saya dikasih 300 euro kan Waktu suami mau pergi itu Nah saya belanjanya habis berapa Dan sisanya berapa Seperti itu Ini Leo yang nata di Yang nata di lemari Ya ampun Anak mama kok sudah besar berarti ya Ayo pilih-pilih teman-teman Ayo pilih-pilih Jangan tanggung-tanggung setengah harga Pokoknya harganya cuma Sepuluan euro Sepuluan euro ayo siapa yang mau borong Itu Ini cantik apa enggak ya Ayo cantik apa enggak ini Aku mau beli ah yang ini ya Cantik ini Tuh Masih mau milih-milih lagi Ini kelihatannya cantik itu Tuh ayo siapa yang mau jaket kulit teman-teman Jaket kulit Jaket kulit Ayo Ini ukuranku ini Tuh Cantik enggak Cantik enggak Tuh Bli roti teman-teman Roti Rotinya bermacam-macam Tuh Kita dari Ayo Ayo sekarang kita beli Beli mustri kah Kita kesana dulu beli Beli Hah Masih alas Bilang permisi itu Lagi ada di tengah jalan Ya Encul digung gitu Encul digung Tuh lihat Kita mau borong Borong Butter Butter teman-teman Ini butternya murah Enak ini sih sebenarnya Cuman Cuman saya ambil yang murah dulu ya Ngirit ya teman-teman Ambil yang murah aja ya Empat Tapi kan ini dari Austria Oh iya Yoi Itu kayaknya Iya juga sih Kayaknya iya juga Dari Austria Dua-duanya itu dari Austria ya teman-teman Makanya saya beli produk dari Austria Jadi teman-teman yang di Indonesia Juga cintailah produk Indonesia ya Kalau kita mencintai produk Austria Jadi cintailah produk Dalam negeri Ini dalam negeri Di Austria ya Jadi saya mencintainya produk Dalam negeri di Austria Tung anak saya Ini beli kayak Yakult ini 30 ribu 30 ribu isinya 6 kan murah ya Yang kemarin itu Aku beli yang ini Dia kayaknya suka-suka Terus beli susu Beli susunya 3 Ini adalah belanja terakhir 1 Februari loh Iya Kan Fresh tau itu Iya Sampai tanggal berapa ini 1 1 Oke Ya udah habis nanti 1 Februari udah habis itu nanti Nggak nunggu lama-lama Ini adalah belanja saya yang terakhir Setelah ditinggal suami saya Untuk 3 minggu ya teman-teman Jadi ini belanja terakhir Nanti 300 euronya Sisa berapa ya Jadi nanti ini mau ngitung Nanti 300 euronya Kita sisa Saya sisa berapa Seperti itu Jadi Oke lanjutkan belanja-belanja lagi Wah Aku kasih lihat teman-teman Disini ada Ada Apa itu Apa itu namanya itu Muson Kerang Disini ada kerang teman-teman Ada kerang Kerang Ini Satu kilo Harganya 8 euro 8 euro berapa ribu itu Sekitar 120 ribu Satu kilonya 120 ribu Teman-teman Tuh Dapatnya segini Salmon di ini Ini salmon Itu salmon segar Kamu segar Yang di bawah aksian itu Ya bagus Kalau kamu Beli yang tengah Yang tengah aja Ini adalah salmon Teman-teman Ikan salmonnya Itu Kalau kamu mau makan Nanti aku masakkan Gitu Di bawah pulang Nanti aku repot ya Di bawah pulang juga Gak apa-apa Masukkan freezer dulu ya Ya kan Kamu nanti Buat besok kan bisa Gitu Ya maksudnya Di rumahnya Mbak Indra Aku masuk Enggak Masuk kulkas biasa Oh kenapa Kalau kamu masuk Freezer kan beku Iya Biasanya gitu Jangan dibekuin Kalau kamu mau Pakai besok Enggak bagus Malahan Enggak besok juga sih Enggak besok juga sih Ini Tongkolnya teman-teman Ini asap Tongkol asap ini Tongkol-tongkol air tawar Ini asap ini Enak Murah lagi Ini boleh kamu makan Bukan tongkol laut kok ini Ini kan Foreland boleh Kalau kamu Mau itu Foreland boleh Kamu mau beli Aku masakkan Foreland itu Yang makan Kamu nanti Karena Leo Enggak mau makan Leo enggak bakalan Memakan Kita nanti Masak Kalau yang kayak Foreland itu Kamu terserah Kamu nanti Kalau kamu mau Aku masak Kasih tomat Kasih segala macam itu Teman-teman Temanku lagi hamil Teman-teman Jadi Masaknya harus yang Bernutrisi ya Jadi Aku suruh Aku suruh beli Salmon Beli ikan-ikan Asal bukan ikan laut Kan Kalau Salmon Salmonnya Salmon tawar Jadi Kayak Ini ada Kayak ikan tongkolnya Tapi tongkol air tawar ya Teman-teman Namanya Forele Kalau disini Aos Forele Aqua Kultur Jadi ini pakai Air Tawar ya Jadi Kalau orang Kalau orang hamil Kan bisa makan Kan bisa makan Kamu Kan kita ada Itu Kita ada Nanti Kita menggoreng ayam Atau bagaimana Gitu Kan kita mau makan Pecel hari ini Mau makan pecel Sama teman saya Terus Beli ayam dulu Buat digoreng Sikit Goreng ayam Sama pecel Kan asik ya Daging sapinya disono Yang mana Yang cepet empuk Nanti bu Ini loh Teman saya tuh Baru nikah ya teman-teman Gak pernah masak Jadinya tanya-tanya Apa yang bisa dimasak Yang cepet empuk Daging sapi Yang cepet empuk Daging apa Teman-teman Eh teman-teman Kurang kerjaan ya Tuh lihat Saya nemu duit tuh Nemu duit Nemu duit Nemu duit Satu euro Punyanya siapa ya Katanya kalau orang muslim Kalau nemu duit Gak boleh diambil Tapi kalau disini Diambil Menyelamatkan lingkungan Teman-teman Kita menyelamatkan lingkungan Ini berapa ribu 15 ribu Ini teman-teman Tahu gak Tuh Ini gak tahu Kalau ada orang Yang masangin gitu ya Tunggu Kita ke Ya udah Itu dia 1 euro loh Eh eh Tuh masukkan kantong Mana Mana Teman cara Markir seorang wanita Itu seperti itu ya teman-teman Orang garisnya Lihatlah Keluar garis itu Lihatlah Nah Itu Itu kalau suami saya Ini pasti perempuan ini Yang parkir ini Kalau gak Kalau gak perempuan Gak parkir kayak gini Tuh Meslek Gak ada yang bener Meslek loh teman-teman Tuh lihat Meslek-meslek Oke Ngembalikan keranjang Teman-teman Tuh Terus Dimasukkan ini Seperti ini Tunggu Kok gak masuk Nah ya oke Masuk Masukkan ini Didudul Keluar Jangan lupa Ditarik duitnya ya teman-teman Kalau enggak Saya nemu duit Kayak tadi loh ya Mana Apakah ada duit Yang tersisa Di sana Nemu duit Ya ampun Oke Sekarang kita mau Jemput Leo Teman-teman ya Pulang Oh Itu ada orang parkir Oh Oke Kita Pulang dulu Nanti belinya apa Nanti akan Saya review Di rumah ya Teman-teman Mudah-mudahan 300 euro Saya masih tersisa ya Jangan habis Biar saya Bisa nyimpan Di celengan ya Celengan Celengan apa itu Namanya celengan Tabungan Oke Ini Leo Yang nata di Yang nata di Lemari Ya ampun Anak mama kok Sudah besar berarti ya Besar tenan Berarti Sudah Sudah bisa Naruh Naruh Belanjaan Di Dalam kulkas Sendiri Mana lagi Yang perlu Ditaruh Kalau enggak bisa Biar mama yang Taruh Leo Itu Dimana taruhnya Penuh itu Kulkasnya Masih mama Harus bersihin Kulkas juga Itu It's okay Leo Biar mama Do it Oke sayang Terima kasih Leo Terima kasih sayang Ya Give it to mama And this one Going to freezer Leo Just leave it here Mama will put it In the freezer Later Oke Give it The Milk For mama Milk It's open Up here So you cannot Can you do it Really Really Oh 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 Need Need Oke ten Oh Oke ten Itu Mau dimakan Enggak ditutup Pula itu Tadi ya Teman-teman Eh Udah bunyi Leo Mama Mama Oke 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 Leo Tuh Udah bunyi Leo Mink Minta ditutup Udah Leo Oke Oke Ini Ini pisangnya Ini Ditaruh di kulkas Jadi warnanya Kayak gitu Lel Harus ditaruh Di luar Tuh Sudah Semuanya Sudah Wah Goodbye Oke Ten Mama clean the the harus bersihin kulkas Oke sudah semuanya toh ini yang bisa kakuh itu ada binatangnya terbang-terbang sayang fruit fruit flies tangke Leo thank you Leo itu leo dapat dari sekolahan Oh wow this is cool is for safety wah notice this umtrin Leo umtrin yuk nah terus matur kamu tadi katanya yang satu mau kamu bawa pulang makanan biasanya sih mau tapi enggak terlalu itu enggak perlu dicuci langsung dimakan gitu aja wah cakep Leo cool OMG this is cool baby Oh so belanja yang ketiga saya belanjanya ini dan habisnya adalah 49 euro hitung aja 50 ya teman-teman gitu jadi 50 euro so kita hitung-hitungan sisanya berapa ya itu lihat teman-teman saya beli itu adalah halal yang ini ya ini daging halal ya tuh daging halal ya harganya lumayan ya lebih mahal daripada daging yang biasa ya tapi saya selalu beli daging halal ini ya Hai sekarang kita hitung-hitungan teman-teman itu hitungannya apa itu hitungannya kan saya dikasih 300 euro kan waktu suami mau pergi itu nah saya belanjanya habis berapa dan sisanya berapa seperti itu seperti di video yang tadi di depan itu kan saya belanja sama temen-temen saya itu itu yang terakhir ya jadi ini videonya saya buat agak lambat karena lagi malas tapi ya akhirnya saya buat so belanja yang pertama saya habisnya kan 42 euro sekitar saat sekitar 600 ribu ya 630 ribu seperti itu ya terus belanja yang kedua saya kan habisnya alih sedikit tuh 12 euro aja 100 12 euro berarti 170 ribu ya Nah belanja yang ketiga itu saya habisnya 150 euro 50 euro itu berarti kan sekitar 700 750 ribu rupiah lah ya teman-teman jadi saya belanjanya enggak banyak jadi saya 300 euro itu equal sama-sama dengan 4 juta 500 ya teman-teman dan saya habisnya kan 104 euro 104 euro berarti kan ya segitu aja sekitar 1 juta 1 juta setengah itu jadi 4 juta setengah dikurangi dengan 1 juta setengah saya masih ada 3 juta alias 200 euro jadi 200 euro ini jadi milik saya teman-teman jadi milik saya saya simpan masukkan ke celengan saya gitu dan nanti akhir tahun akan saya buka celengannya isinya berapa seperti itu ya oke jadi sebenarnya kalau saya sama Leo sendiri di rumah gitu gitu enggak banyak pengeluarannya teman-teman cuman kalau sama Mr. Limer itu Mr. Limer itu suka makan daging gitu walaupun sudah kurangin banyak ya makan dagingnya dia ya karena kan dia harus mengurangi daging harus mengurangi yang pokoknya yang kalau pun saya masak pakai santan itu jarang teman-teman sekarang dulu sering ya sekarang ini sudah jarang gitu dan untuk alasannya alasannya kenapa akan saya kasih tau kalau saya sudah siap ya seperti itu atau ya kapan-kapan lah teman-teman kalau saya sudah ada waktu akan saya bikin penjelasannya ya oke jadi itulah belanja 300 euro budget 300 euro dari suami saya teman-teman ya untuk 3 minggu jadi budget 300 euro untuk 3 minggu dari suami saya itu saya gunakan cuman 100 euro ya jadi sisanya 200 euro alias 3 juta rupiah seperti itu jadi saya nyimpan 3 juta senangnya mama mama yang hemat ya mama yang irit tapi masih harus borong baju sih teman-teman hahaha itu yang masalah ya saya tidak ya saya sih nggak terlalu borong baju banyak gitu ya cuman kalau sekarang ini kan disini namanya winter absurus atau penutupan musim dingin gitu ya kan baju-baju banyak yang diskon tuh nah jadi sisanya nanti mungkin saya masukkan celengan dan ada sebagian yang saya belikan baju-baju yang diskon gitu yang nggak nggak mahal-mahal cuman buat ganti aja gitu ya teman-teman cuman buat ganti aja di video biar saya ganti-ganti baju hahaha baju-baju yang nggak mahal-mahal sih ya jadi is oke oke teman-teman cukup sekian terima kasih telah menyimak jangan lupa subscribe pagi yang baru bergabung ya dan tonton terus video dari Indra Laimer Cus wassalam didaah abon-tun 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 Terima kasih.